Rumah mewah dibangun dengan kualitas terbaik dan bernuansa seperti di resort. Aku punya nih, kalian mesti nonton videonya sampai habis ya. Teman-teman, rumah mansion kali ini yang akan kita review benar-benar bagus. Kalian mesti nonton videonya sampai habis. Kita mulai ya, di bagian depan tadi sudah ada satu area karpot. Betul ya, karpotnya berapa besar teman-teman? Di sana bisa muat kurang lebih 6 mobil. Dan juga sudah ada garasi tambahan loh yang mana sudah tertutup teman-teman. Ini adalah bagian untuk area servis tersendiri. Kenapa aku bilang mansion? Karena memang bangunan utama dengan bangunan servis itu adalah area terpisah. Lalu ini adalah pintu masuk utama. Jadi di bagian depan ini khusus teras sudah menggunakan granit bakar. Warnanya hitam, semuanya slab teman-teman. Di kanan kirinya sudah ada 2 kolam ikan koi yang sebetulnya menyambung teman-teman. Untuk pohonnya di sini kanan kiri adalah pohon pule. Di ujung sebelah sana yang super besar itu adalah pohon sosis. Dan juga di sana ada pohon kanarinya. Yang jelas selain banyak pohonnya, banyak banget bukaannya. Kualitasnya juga sangat baik. Yuk kita masuk ya. Jadi untuk bagian utama ini adalah pintu. Pintunya sudah double door. Dua-duanya kayu solid. Ini kayu jati asli. Lalu begitu masuk teman-teman langsung melihat satu area foyer yang super besar. Dan juga sudah high ceiling teman-teman. Sehingga berasa banget kan sangat mewah. Dan menurut aku teman-teman pasti sudah bisa ngira deh. Kalau begitu masuk foyer sudah ada satu meja kayu seperti ini. Pastinya pemiliknya artistik banget. Oke kita eksplor dulu bagian sebelah kirinya ya. Ini ada satu ruangan teman-teman. Saat ini hanya diletakkan lukisan-lukisan dari si pemiliknya. Cuma nanti kalau teman-teman pengen jadiin sebagai ruang tamu ini masih memungkinkan sekali. Yang jelas aku pengen teman-teman langsung melihat ini ada tiga kolom. Dimana semuanya adalah bukaan jendela. Jadi langsung bisa dibuka langsung bisa melihat ke kolam ikan di depan. Yang menarik adalah teman-teman mesti notice kenapa aku bilang super quality. Karena memang temboknya bahkan di sini ini tebal banget ya teman-teman. Sampai ke bagian depan. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi bukan hanya satu bata. Melainkan di sini menggunakan tiga bata teman-teman. Kebayang nggak? Pastinya benar-benar tebal dan kokoh ya. Oke kita lanjut. Dari sana diseberang persis ini adalah satu area yaitu powder room. Yuk kita lihat ya. Area powdernya aja sudah menggunakan semuanya kusen ini untuk pintu dari kayu merbau asli. Begitu masuk semuanya full marmer teman-teman. Bahkan sampai ke dinding-dindingnya. Di sini sudah ada wastafel dan yang jelas di sini sudah ada dua pintu jendela yang menggunakan kusen semuanya keseluruhan dari rumah ini. Selain area servis ya. Sudah menggunakan kusen dari Il Sonio, Itali. Yuk kita lihat area selanjutnya. Ada satu ruangan nih. Wow teman-teman ini bisa aku sebut seperti galeri ya. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat sendiri pemandangan yang saat ini menemani aku di ruangan ini. Sebetulnya ruangan ini juga bisa dijadikan sebagai ofis ataupun ruang untuk bekerja. Kenapa? Karena di sampingnya itu adalah area air mancur yang ada di depan tadi. Jadi kalau kita kerja sambil ditemenin suara air gitu pastinya super nyaman. Oke disini ini adalah lukisan yang nantinya tidak include tapi lantainya semua sudah menggunakan marmer slab. Jadi marmernya ini sedikit beda dengan yang ada di ruang foyer tadi. Karena di ruang foyer menggunakan marmer slab dengan motif refertin. Di sini teman-teman pasti bebas ngeliat-liat nih banyak banget lukisannya cantik sekali. Yuk sekarang aku ajak teman-teman untuk melihat karena memang rumahnya super unik. Karya arsitek dari Pak Jeffrey Budiman. Di sini nuansanya resort banget. Lantai satu terkesan kecil tapi kalau lihat lantai duanya pasti kaget. Ikutin aku ya. Teman-teman sebelum naik di sini ada satu tempat nih ya. Jadi di sini adalah satu area cocok banget kalau ditempatkan lukisan sebesar ini teman-teman. Nanti teman-teman bisa pilih lukisannya sendiri. Lalu yang pasti di bawah sini sudah ada satu area untuk gudang. Jadi bisa untuk simpen-simpen barang kalian. Yuk sekarang kita langsung naik karena tangganya semua juga sudah full marmer. Dan setiap stepnya, setiap 3 step di sini sudah diberikan lampu teman-teman. Sehingga terkesan benar-benar romantis ya. Setiap stepnya juga nggak tinggi-tinggi banget. Yuk! Rumah ini super estetik dan yang pasti dibangun dengan bahan super quality. Lantainya semua menggunakan marmer slab. Kalau teman-teman perhatikan, di sini sudah ada bagian pelinnya. Pelinnya sangat tinggi dan juga semuanya marmer teman-teman. Khusus area ini, temboknya sudah menggunakan cat tapi yang model komprot teman-teman. Jadi nggak cat tembok biasa aja. Yuk sekarang kita lihat dulu area yang pertama yaitu ruang tamu. Alias ini adalah ruang tamu kedua sebetulnya. Jadi lebih private. Di sini, ini adalah area di mana kita bisa melihat area foyer teman-teman. Karena di situ ada pintu utama. Dan railingnya semua menggunakan bahan dari kayu jati. Lihat ya teman-teman, benar-benar terang sekali dan sangat nyaman. Ikutin aku yuk! Ini adalah bagian ruang tamu yang super private tadi. Jadi di sebelah kanan ada sofa di sini untuk tiga orang. Kanan-kiri masih ada sofa kecil seperti stool teman-teman untuk dua orang. Lalu di sini ada meja. Mejanya meja kayu. Bentuknya persegi teman-teman. Di sisi sebelah kiri aku sudah ada dua sofa lagi teman-teman. Dan di tengahnya, nah ini dia. Kayunya benar-benar solid teman-teman ya. Dan semua untuk jendela-jendelanya ini menggunakan bahan kusen dari Il Sonio Itali. Setiap jendela, teman-teman perhatikan semua bisa dibuka full. Supaya aman, dikasih lagi ada kaca tempet yang super tebal. Supaya di sini bisa untuk pengaman kalau ada anak kecil. Teman-teman, di bagian belakang aku ini adalah taman berada di lantai dua. Jadi seperti taman menggantung. Dan juga bisa diakses dari kamar tidur anak yang pertama. Layoutnya simpel banget karena cuma ada tiga kamar tidur di rumah ini dan bernuansa resort. Yuk sekarang aku ajak teman-teman untuk melihat area selanjutnya yaitu dapur bersih. Wow, ini adalah dapur impian teman-teman ya. Jadi ini adalah dapur bersihnya. Kalau teman-teman perhatikan, ini bukan lagi bentuknya huruf U. Tapi satu ruangan ini semuanya adalah dapur bersih. Di sebelah kanan ini tempat untuk meletakkan refrigerator atau kulkas. Lalu di sebelahnya sudah ada oven dan juga ada microwave ya. Ini dari TK. Nanti teman-teman bakalan dapetin all in semuanya fully furnished teman-teman. Lalu di bagian tengahnya pastinya ini adalah area island. Sudah ada stove, stovenya di sini juga TK, dua tungku. Lalu sudah ada cooker hoodnya. Di sisi sebelah kanan ini bagian untuk grill teman-teman dari TK juga. Dan yang aku suka kalau teman-teman perhatikan, islandnya itu selain memanjang, lebarnya ini cukup banget teman-teman. Sehingga kalau mau dipasangin ada stool di sana ini masih memungkinkan. Lanjut di sebelah kiri aku ini adalah khusus untuk sink. Jadi kalau teman-teman lihat ini sinknya super lebar dan finishingnya warnanya putih bersih. Kebayang nggak kalau lagi masak ataupun lagi beres-beres, teman-teman bisa melihat air terjun yang ada di bawah dan juga ada taman nih teman-teman persis di atas area lobi tadi di pintu masuk utama. Selain itu jendelanya semua dibuka besar-besar, di sebelah sana juga ada jendela. Jadi nggak terkesan pengap pada saat masak pastinya. Yuk sekarang kita lihat lagi, kita keluar. Jadi ini ada satu area teman-teman dibatasi dengan pintu geser kaca. Ini adalah area menuju ke area terbuka yaitu ada swimming pool dan juga ada taman besar beserta masih ada gazebonya. Tapi sebelum ke sana ini adalah area yang bisa diakses untuk pergi ke servis area. Di sini ini sudah dikamuflase teman-teman ya. Jadi ini sebetulnya adalah area yang dipersiapkan untuk lift. Nanti kalau teman-teman membutuhkan lift, ini nggak perlu bobok lagi, sudah ada tempatnya, tinggal dipasang alatnya saja. Lalu sudah ada tangga, kalau kita ke sana teman-teman bakalan eksplor area servisnya. Nanti teman-teman lihat dulu ya. Selamat menikmati. Teman-teman setelah melihat area servis tadi yang berada persis di sebelah dari dapur bersih, ini adalah area teras teman-teman yang super besar. Kalau kita lihat lantainya ini menggunakan kayu ulin yang satuannya itu cukup panjang teman-teman ya. Selanjutnya dari area teras ini sebetulnya langsung menghadap ke swimming pool yang pastinya cantik sekali. Sebelum kita ke sana pasti teman-teman sudah pada penasaran ngeliatin area di belakang aku kan. Yuk kita masuk. Oke ini adalah area dining teman-teman ya. Jadi di sini sudah ada meja makan dari kayu suar solid yang ukurannya benar-benar super besar. 3,5 x 1,5 meter ini juga sudah include. Lalu sudah dilengkapi dengan 8 kursi di sebelah sini dan 2 lagi di ujungnya. Jadi ada 10 kursi. Ini semua kursi dari bahan kayu jati. Kalau teman-teman perhatikan persis dari dining ini ada pintu geser kaca di mana teman-teman kalau buka seperti saat aku syuting, teman-teman langsung bisa melihat keindahan dari swimming poolnya. Yuk sebelum kita nengok ke sana, teman-teman lihat dulu area ruang keluarganya yang menurut aku super homie. Jadi di sini kita perhatikan dulu teman-teman ya. Sudah ada area pelafon yang dibentuk sedemikian rupa sehingga benar-benar seperti kesannya menyatukan ruangan ini. Di sini sudah ada sofa, sofanya super besar mungkin di sini bisa 8 orang. Sofanya dari savana teman-teman ya. Lalu sudah ada meja, mejanya ini persis seperti di ruang tamu yang pertama tadi kita lihat. Ukurannya itu persegi. Lalu sudah ada tempat untuk TV dan sound system, teman-teman. Kalau kita lihat jaraknya pun masih super jauh, teman-teman ya. Jadi di ruang keluarga selain berasa super homie, menurut aku memang ukurannya dibiarkan plong sekali. Di sisi sebelah kiri, teman-teman, ini ada dua kursi ya supaya bisa duduk males-malesan di sini. Lagi-lagi bahannya juga dari kayu. Lalu di tengah-tengahnya ini adalah meja yang mana kayunya ini dari batang pohon kayu jati. Jadi bukan dari bagian akarnya aja. Lanjut, kalau lukisannya nanti belum termasuk. Kalau teman-teman suka, nanti bisa add-on lagi teman-teman ya. Dan di sini semua elektronik nanti sudah termasuk. Di sebelah sana ini adalah pintu kamar anak yang pertama yang mana tadi langsung terkoneksi dengan taman yang ada persis di sebelah dari ruang tamu. Lalu ini adalah kamar tidur anak yang kedua. Setiap kamar tidur punya view tersendiri dan semuanya taman. Nanti aku kasih lihat juga bagaimana view-nya ya teman-teman. Karena pada saat syuting, mohon maaf sekali untuk privasi dari pemilik. Jadi belum bisa kita perlihatkan. Nanti kalau teman-teman tertarik, teman-teman bisa janjian dengan aku untuk survei unitnya. Oke, di sini juga ada tempat selain lukisan sudah ada meja. Mejanya juga dari kayu langsung ya teman-teman. Ini langsung lembaran kayu jati. Lalu selain itu, yang teman-teman harus perhatikan adalah ketebalan tembok yang ada di rumah ini. Aku belum pernah lihat tembok setebal ini teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan, ini temboknya adalah tiga batak disusun teman-teman. Jadi benar-benar super ya. Kenapa? Karena pemilik memang awalnya berpikir bahwa rumah ini akan menjadi rumah terakhir. Nggak akan pindah-pindah lagi deh. Makanya dibangun sedemikian rupa dengan kualitas terbaik. Dan sudah mengalami berapa kali gempa tapi nggak ada sama sekali yang retak. Bocor juga nggak ada. Kenapa? Karena si pemilik itu benar-benar apik. Setiap ada sedikit rusak langsung diperbaiki. Yuk sekarang ikut aku lagi ya. Tak asik kan cerita nih teman-teman. Jadi di sini ada satu ruangan. Ruangan ini adalah sebetulnya ruangan doa. Kalau nanti teman-teman kepengen rubah fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya pengen dijadikan ruang small office. Ataupun ruang untuk belajar anak. Supaya nanti kalau pas ada guru les bisa belajar di sini. Ini sangat memungkinkan. Dan ruangan ini memiliki view langsung ke area taman. Selain itu di belakang aku sudah ada satu ruangan lagi nih teman-teman. Ikutin aku ya sebelum kita ke kamar utama. Jadi di sisi sebelah kiri ini adalah satu ruangan yang ukurannya kurang lebih sama. Dan ruangan ini digunakan saat ini sebagai ruang membaca teman-teman. Tapi mohon maaf aku belum bisa kasih lihat. Untuk kamar utamanya kalian bisa lihat. Yuk ikutin aku. Teman-teman jangan lupa setiap pintunya ini menggunakan kusen asli dari Merbau. Nggak ada yang kawe-kawean ya teman-teman ya. Jadi benar-benar kualitasnya bagus banget. Nah begitu masuk di sebelah kanan aku ini sudah ada tiga lemari. Tapi lemari ini hanya untuk menyimpan sepatu, tas, lalu ada beberapa koleksi pribadi. Di sebelah kiri aku ini sudah ada dua jendela yang bisa dibuka. Lanjut kita masuk lagi. Ini adalah bagian tempat tidur ataupun dari area kamar tidur utama. Di sebelah kiri ini masih ada dua tempat untuk pintu jendela yang super besar bisa dibuka semua. Adem banget teman-teman. Dan di sini adalah tempat untuk ranjangnya. Kanan-kiri sudah ada nakas sederhana sekali karena memang pemiliknya itu super humble. Lalu di sebelah sana itu sudah ada satu pintu geser kaca yang besar. Di mana teman-teman kalau buka nanti teman-teman bisa langsung melihat pemandangan ke area taman yang besar sekali. Jadi matanya begitu bangun langsung lihat hijau, langsung lihat swimming pool yang biru-biru. Asik banget ya. Yuk sebelum kita ke sana, kita lihat dulu di dalam kamar tidur utama ini ada apa kira-kira teman-teman. Ternyata ada satu ruangan lagi. Jadi ini sebetulnya adalah ruangan ofis. Kita lihat ya. Ini adalah ruangan ofis teman-teman tapi jarang dipakai. Jadi masih ada satu tempat tidur lagi. Nanti kalau teman-teman kepengen robah menjadi ofis beneran ataupun tempat untuk bekerja, bisa banget karena memang ruangannya sudah full semuanya ada jendela. Yuk sekarang pasti teman-teman sudah penasaran kayak apa walk-in closetnya ya. Nah ternyata walk-in closetnya teman-teman sebesar ini aku harus hitung dulu. Di sini ada lima pintu lemari, di sana ada lima jadi sudah ada sepuluh. Pasti teman-teman sudah tahu yang mana bapak, yang mana ibu ya. Lalu di sebelah kiri ini sudah ada tiga, dua di tengah pakai kaca. Lalu di sebelah sana ada dua lagi. Jadi ada tujuh pintu di sebelah sini. Masih kurang apa enggak teman-teman? Menurut aku pasti pas banget ya. Lalu di sebelah kanan ini masih dikasih satu bukaan jendela. Jadi memang rumah ini enggak ada tembok yang langsung nempel ke temboknya tetangga. Alias semua ruangan memiliki pencahayaan serta sirkulasi udara yang super bagus. Lalu di tengah-tengah ini ada satu lemari penyimpanan. Di tengah-tengah mungkin nanti teman-teman bisa letakkan aksesoris. Yuk sekarang kita eksplor bagian kamar mandinya. Oke kamar mandinya teman-teman sudah benar-benar rapih sekali ya. Kalau kita lihat ini full marmer ya sampai ke dinding ini semua full marmer. Sini sudah ada wastafel satu, ini ada wastafel kedua. Jadi his and hers. Di tengah-tengahnya masih ada rak-rak di sini teman-teman. Lalu sudah ada cermin besar. Dan teman-teman bisa lihat di belakang aku ini adalah area batapnya. Batapnya ini simple ya. Ukurannya enggak super masif. Tapi punya jendela yang bisa digeser, dibuka, langsung hadap ke taman. Taman ini adalah taman kepunyaan dari area kamar anak yang kedua. Jadi teman-teman bisa lihat ya semua kamar punya area tamannya. Lalu di sebelah kanan aku nih teman-teman bisa lihat ya. Bahkan di kamar mandi aja temboknya setebel ini teman-teman. Lalu di sini sudah ada toilet, sudah ada bukaan jendela juga yang pasti menghadap ke taman viewnya. Lalu dipisah di sini ada tembok pembatas, masing-masing sudah ada pintu kacanya. Ini adalah area untuk showernya yang pasti super besar. Kita lihat ya. Jadi begitu masuk teman-teman, di kanan-kiri ini sengaja dikasih tempat untuk tempat duduk teman-teman ya. Lalu ini banyak banget tempat untuk menyimpan peralatan mandi kita. Untuk showernya sendiri sini sudah menggunakan double shower. Di sana sudah ada rain head shower. Dan kalau kita lihat yang sebelah sini dindingnya benar-benar full marmer. Nggak ada yang kurang. Oh iya, setiap kamar anak juga punya kamar mandi di dalam yang semuanya bahannya persis menggunakan bahan marmer. Oke, sekarang kita eksplor bagian belakang yaitu halaman dan juga swimming pool ya. Ini adalah pintu geser dari kamar utama yang tadi aku ceritain. Sisi sebelah kiri di sini sudah ada tempat duduk. Dari sebelah kanan juga ada di sini tempat untuk santai teman-teman. Yang jelas sudah dikasih satu seperti kanopi ya teman-teman ya. Lanjut, aku mau kasih lihat dulu sisi sebelah kanan. Jadi beneran rumah ini nggak ada tembok yang nempel sama batas dengan tetangga. Supaya apa, setiap ruangan ya sampai ke area kamar mandi tadi semuanya itu punya bukaan jendela dan sirkulasi udaranya ini benar-benar masuk langsung. Yuk sekarang kita mulai dari sebelah sana karena ada satu area lagi yaitu swimming pool. Ini adalah area teras yang semuanya menggunakan kayu ulin teman-teman ya bahannya. Jadi super awet nggak usah takut kena hujan. Lalu ini adalah area khusus untuk swimming poolnya. Kalau teman-teman lihat benar-benar super adem. Kenapa? Karena dikelilingi dengan pohon kamboja yang benar-benar sudah adalah pohon pilihan. Ada 10 pohon kamboja di sini yang ukurannya super besar. Bahkan waktu ditanam itu menggunakan keren teman-teman. Di sini swimming poolnya ukurannya 13 dikali 6 meter dengan kedalaman 1,3 meter. Yuk sekarang kita jalan ke sana masih ada satu ruangan lagi. Ikutin aku. Teman-teman gimana? Benar-benar bagus kan? Di sisi sebelah kanan ada swimming pool. Di sana ada area taman yang super besar. Bahkan kalau aku bilang mau main bola juga masih muat teman-teman. Yuk sekarang kita lihat dulu ada satu ruangan nih. Jadi ruangan ini minim tembok. Semuanya menggunakan kaca. Jadi begitu masuk gak ada bahan yang dibedain ya teman-teman. Ini adalah satu ruangan serbaguna. Lantainya juga menggunakan marmer slot. Semua ruangan ini dibatasi dengan kaca. Kanan-kiri bisa dibuka pintu geser kaca. Lalu ini adalah kaca tempet yang langsung menghadap ke area swimming poolnya. Kebayang gak? Kira-kira ini ruangan apa ya? Ini adalah ruangan yang saat ini digunakan oleh si pemilik untuk melukis teman-teman. Jadi kalau menurut aku inspirasinya pasti dapet banget ya. Ngeliat ke taman, ngeliat ke pool, lalu udaranya enak banget. Atau nanti kalau teman-teman kepengen dijadikan satu kamar tidur. Bisa banget. Di sini bisa diletakkan tempat tidurnya. Lalu di sini tempat sofa dan juga untuk nonton televisi. Yang pasti di ruangan ini juga sudah ada satu area khusus untuk kamar mandi. Yuk kita lihat. Oke teman-teman, kira-kira kamar mandi anak seperti ini nuansanya ya. Jadi ini adalah semua menggunakan bahan marmer. Teman-teman lihat dindingnya full sampai atas marmer. Aku gak pernah lihat nih yang seperti ini marmernya. Teman-teman ya benar-benar gak ada yang diselipin dengan bahan lain. Lalu di sini sudah dikasih seperti bevel sedikit teman-teman ya. Supaya ada perbedaan nih karena warnanya ini sudah diatur benar-benar supaya uratnya tuh kelihatan nyambung. Ada wash table, lalu di sini ada toilet, ada kaca besar bisa dibuka. Lalu ini adalah area showernya juga sudah double shower. Jadi di sini teman-teman gak usah pusing lagi bikin kamar mandi kalau memang mau dijadikan kamar tidur. Dan di depan dari kamar mandi ini ada satu ruangan. Ruangannya tidak terlalu besar, saat ini digunakan untuk simpen alat-alat melukis dari si pemilik. Jadi aku gak buka teman-teman. Yang jelas ukurannya kira-kira seperti kamar mandi. Jadi teman-teman nanti bisa pikirkan mungkin buat ruangan olahraga ataupun yang lain ini bisa sekali. Masih ada satu tempat lagi yaitu area pendoponya. Kita lihat yuk! Teman-teman ini adalah area terakhir yaitu area pendopo. Kalau kita lihat di sini sudah disambut dengan dua pohon kamboja teman-teman. Jadi pohon kambojanya ini bentuknya seperti menyambut ya. Seperti gerbang teman-teman mungkin kalau aku gak sebutin gak notice nih. Karena memang tadi si pemilik sempet kasih aku note. Dan aku perhatiin memang beneran. Jadi bener-bener dipilih pohonnya yang seperti menyambut kita. Yuk langsung kita lihat ya. Naik beberapa tangga teman-teman tapi menurut aku tangganya ini super comfortable. Kenapa? Karena gak tinggi-tinggi stepnya. Begitu naik di sini selain ada pendopo teman-teman ya. Di kanan-kiri bahkan keliling nih ini adalah kolam ikan. Teman-teman bisa lihat ya aduh cantik banget. Ditambah lagi ini bunga-bunga kambojanya setiap hari jatuh teman-teman. Jadi pasti dibersihin lagi nanti sama si pemiliknya. Nah di sini bisa duduk-duduk ya. Sudah ada sofa. Di sana dua. Di sini tiga. Jadi bisa sekitar lima orang. Gak usah takut lagi pandemi kita kumpul-kumpul di area terbuka seperti ini. Dan yang pasti sudah ada kanopinya. Di bagian belakang teman-teman ini adalah area khusus untuk air mancur. Jadi terkesan super asri dan nyaman. Kenapa? Karena masih ada dua pohon besar yaitu pohon kamboja juga. Pastinya kalau kita duduk di sini teman-teman super nyaman apalagi mendengarkan suara air terjun ini. Jadi relax banget ya. Teman-teman video aku belum selesai. Teman-teman mesti lihat nuansa malam dari rumah ini. Dan nanti ketemu aku lagi ya. Ini dia nih suasana sore hari menjelang malam. Teman-teman sudah lihat kan. Bagus banget apalagi pemandangan di belakang aku. Rumah tipe mansion tapi modelnya serasa resort alias villa. Dipasarkan dengan harga Rp. 48 miliar masih bisa nego. Buat teman-teman yang tertarik dan kepengen janjian untuk survei, bisa hubungin aku di nomor yang ini ya. Thanks for watching. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!